Pemirsa Tim Macan Posek Jambi Selatan kembali menangkap dua anggota geng motor, di mana dalam aksinya dua pelaku ini melakukan pencarahan, pengurusakan dan juga pencurian di beberapa tempat berbeda. Tim Macan Unit Reskrim Posek Jambi Selatan melakukan penangkapan terhadap dua orang anggota geng motor dilengkapi senjata tajam. Di Jalan Haji Badar Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, pada Minggu 7 Agustus 2022 pukul 1.00 waktu Indonesia Barat ini hari kemarin. Kapolsek Jambi Selatan AKP Soehendri menyebut bahwa dua anggota geng motor yang diamankan yakni RI umur 18 tahun, warga Jalan Lingkar Selatan Lorong Aman, Kelurahan Palmera, dan BA umur 15 tahun yang masih berstatus pelajar. Dari hasil interogasi kedua pelaku, kedua pelaku dan satu temannya yang melarikan diri sebelum tertangkap sempat menjarah dan merusak beberapa tempat, seperti di Warung Nasi Uduk depan Bulog, Warung Buah di Pasar Kito, Kelurahan Pasir Putih, pengurusakan motor di Simpang PU Pasir Putih, dan pencurian disertai kekerasan di depan Alfamart Peringin seberang Saverius. Penangkapan keduanya berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya tiga orang remaja membawa senjata tajam. Penangkapan pertama dari Walter Visi, masuk kita tajam lanjuti, setelah itu kita berhasil mengamankan dua pelaku dengan membawa sajam, yang dibawa yaitu ekrek untuk Nganusalit 1, 100 Samurai Panjang. Nah untuk pelaku bernama KRH, yaitu yang kedua BRIHA, sekarang diamankan di posisi ambil selatan untuk pengembangan kasus berlanjut. Untuk pelaku ini sudah terlibat, ini berapa kejadiannya? Kalau interlocasi tadi malam, informasi dia melakukan sudah 9, 9 TKP. Saat ini kedua pelaku telah diamankan ke posisi Jambi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.